Selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini Hari ini kita akan membahas mengenai Jika pun kawan-kawan sekarang ingin membeli motor dan punya uang sekitar 27 jutaan 27 sampai 30 lah kurang lebih ya Kawan-kawan bisa mendapat motor apa saja Ini dia Yang pertama tentu saja ada Yamaha Grand Villano Kalau di Bali itu harganya 27 juta 100 Untuk versi Neo dan versi Lux nya di 27 juta 600 Lalu pilihan kedua Yamaha Aerox Jadi untuk Yamaha All New Aerox di Bali itu dimulai dari harga 28 juta 500 ribu rupiah Dan satu lagi pilihannya adalah dari motor tetangga Yakni Honda Vario Dimana dijual di harga 27 juta 460 ribu Untuk versi CBS dan versi ABS nya adalah 37 juta 550 Nah seperti itu ya Jadi kurang lebih udah tau ya dari kisaran harga dulu ya Kawan-kawan harus menyiapkan seperti apa Oke yang kita bandingin disini sebenarnya simple-simple banget Dimana kebanyakan orang ya Tidak semua yang kebanyakan orang itu mengambil motor Apa sih yang dicari ya Paling pertama tentu saja dari sisi spesifikasinya Yamaha Grand Villano dia bisa menghasilkan tenaga 6,1 kilowatt Atau sekitar 8,2 horsepower pada 6500 RPM Ya maklum ya karena 125 cc Sedangkan Yamaha Aerox itu menghasilkan power sebesar 11,3 kilowatt Atau setara dengan 15,2 horsepower pada 8000 RPM Dan ajaibnya Vario 160 mengeluarkan power sama Seperti yang sama Aerox Jadi 11,3 kilowatt Dan ada sekitar 15,2 horsepower pada 8500 RPM Jadi sedikit lebih tinggi ya Kalau mendapatkan power segini Nah si Aerox dia cukup dengan 8000 RPM sudah dapat Kok jauh beli Ya memang lah yang Grand Villano kan cuma 125 cc Jadi wajar lah ya Begitupun dengan torsinya Dengan torsinya Jadi kalau si Grand Villano itu hanya bisa 10,4 Nm pada 5000 RPM Nah kalau di Aerox itu dapat 13,9 Nm pada 6500 RPM Dan Honda Vario itu 13,8 Nm pada 7000 RPM Nah itu sudah kelihatan ya Jadi kalau kawan-kawan dari sisi ini aja Kalau mau ngambil motor Dengan duit kurang lebih 27 juta sampai 30 juta Kan kawan-kawan sudah bisa memutuskan Pilihannya kalau nggak Aerox Ya Vario 160 Itu dia Ya Nah Terus untuk sisi selanjutnya mungkin kawan-kawan Ini bisanya cewek ya Kalau cewek Aduh motor kadang-kadang berat banget Mindahin aja berat Nah kita bandingin ketiga motor nih Kalau Yamaha Grand Villano itu beratnya itu adalah Ini semua berat kosong semua ya 100 kg Kalau Aerox itu yang standar 122 kg Sedangkan yang ABS 125 kg Sedangkan pada Honda Vario 160 Itu yang versi CBS 115 kg Dan yang versi ABS 117 kg Nah ketahuan kan Kalau cewek-cewek yang beli motor yang agak ringan Pilihlah si Grand Villano Cuma 100 kg Paling nggak kalau ngangkat Handle-nya apa namanya Pegangan belakangnya itu mau geser motor Tentu lebih ringan Seperti itu Sekarang kita concern kepada Tanki BBM Grand Villano itu Besarnya adalah 4,4 liter Aerox 5,5 liter Dan Vario 160 5,5 liter juga 5,5 liter juga Jadi Sama lah ya Antara si Yamaha Aerox ini dengan si Vario 160 Nah ini agak Bukan agak susah dibandingin ya Tapi kan kan udah tau Ya Bondabandi lah ya Karena Grand Villano ini 125 cc 4,4 liter Ya Oke lah ya Sedangkan satu lagi 155 cc 160 cc 5,5 liter Masih oke lah ya Nah Kalau kalian pengen memperhatikan Dari si Fiturnya Dalam hal ini adalah Speedometer nya Semuanya udah asik punya Semua udah menggunakan Speedometer Full Digital semua Seperti itu Nah ini ada nih Kalau misalkan ada yang concern nih Wah saya mau safety banget nih Gimana nih Saya pingin cakram keduanya Nah ini dia Pilihannya agak begitu banyak Ya kalau Grand Villano Depannya cakram Belakangnya masih tromol Begitu juga dengan Aerox Ya Cakram dan tromol Nah Khusus untuk Vario 160 Versi CBS nya sama Cakram dan tromol Tapi untuk versi ABS nya Dia sudah menggunakan cakram di Depan dan belakang Jadi pilihannya Kalau kalian- Kalian pingin Yang cakram keduanya Yaudah Pilihannya cuma Vario 160 Selesai Seperti itu Nah Sekarang kita beranjak Kepada Velg Velgnya velg Rata-rata dengan velgnya 14 inci ini ya Yang paling kecil Cuma Grand Villano Jadi kelihatannya Memang lebih imut Si Grand Villano ini ya Oke Sekarang Kita melihat Ke Sisi tampilannya Oke Jadi kalau kawan-kawan Pengen Kadang pengen terlihat Walaupun wajah Sangar gitu Tapi pengen terlihat Sedikit lebih Imut Bisa pilih Grand Villano Karena tampilannya Serba membulat Ya Agak sedikit Bermanding terbalik Dengan badan kawan-kawan Yang mungkin kekar ya Seperti itu Tapi kalau untuk si Airox dan Vario 160 Sudah kawan-kawan Pasti tahu ini tampilannya Full sporty banget Kan kawan-kawan jalan pelan pun Itu udah kelihatan Sporty-nya seperti apa Seperti itu ya Jadi Jangan salah pilih Oke Oke Lalu Juga kemarin tuh Sempat rame ya Karena ini Mengusung aliran Klasik si Grand Villano ini ya Lalu dibenturkan Dengan Honda Scoopy Komdor saya sih Gak ketemu ya Gak ketemu Kenapa Ya kita lihat Dari harga aja Udah beda banget ya Udah beda banget Satunya di harga 27 jutaan Satunya lagi Ini harga Jakarta Tapi ya Scoopy itu cuman Di 27 jutaan Lebih cocok sebenarnya Scoopy itu ditemukan Dengan Yamaha Vasio Masih Masih ketemu lah ya Dari sisi harganya Dari sisi harganya Ketemu Seperti itu Lalu Ada juga bilang Wah Grand Villano ini Adalah Vespa Killer Men Gak akan pernah ketemu Grand Villano dengan Vespa Vespa ada di dunia sebelah Grand Villano ada di dunia sebelahnya Yang satunya selalu mengusung Konsep lifestyle ya Dan memang heritage banget Sudah turun menurun dari dulu Vespa adalah Vespa Vespa adalah lifestyle Nah Grand Villano ini Baru saja di launching Ya kemungkinan sih Ya tidak akan bisa membunuh Si karakter Vespa itu sih Ya Vespa akan jalan sendiri Grand Villano akan tetap jalan sendiri Gak akan pernah ketemu Seperti itu Nah Sebenarnya Sebenarnya Ada satu lagi Satu lagi Line up Yang mungkin Ketemu Dengan Si Yamaha Grand Villano Grand Villano ini Di harga sekitar 27 jutaan ya Sebentar Saya lihat Yakni Yamaha Lexi Di harga 26.435.000 Ini versi yang mahal ya Ya Anggaplah 27 jutaan lah ya Tapi kenapa saya tidak masukkan ke dalam Perbandingan tadi Dimana saya cuma bandingkan Grand Villano Aerox dan Vario 160 Ya jadi Lexi ini sebenarnya oke juga Ya dari sisi harga oke Terus dari sisi tampilannya juga oke Cuman masalahnya adalah Modalnya Lexi itu udah lama Ya kan Mudah-mudahan dia dapat update ya Ntar lagi mudah-mudahan dapat update Karena kalau kawan-kawan misalkan memutuskan membeli Yamaha Lexi sekarang Ntar baru beli Inden Tiba-tiba Eh datang Datang modal baru Nah rugi kan Makanya Ya kalau saya sarankan Gak usah ambil Lexi gitu kan Ambil yang lain aja Ada tiga pilihan tersebut Tapi jika pun misalnya Pengen juga ngambil Yamaha Lexi Gak apa-apa Jadi Yang saya catat sini ada beberapa Keuntungan Yamaha Lexi Yang ini powernya lebih besar Dibandingkan dengan Yamaha Grand Villano Dimana powernya adalah 8,75 kilowatt Sekitar 11,7 horsepower Pada 8000 RPM Torsinya 11,3 Newton meter Pada 7000 RPM Jadi sedikit lebih besar Dibandingkan dengan Yamaha Grand Villano ya Dimana sama-sama mengusung 125 cc Nah padahal Faktanya Yamaha Lexi ini bisa Yamaha Lexi ini lebih berat loh Daripada Yamaha Grand Villano Tapi powernya bisa lebih gede Ya kan Kenapa Gak tau Seperti Itu paling gak Itu tabel yang saya dapet Langsung dari Website resmi Yamaha ya Jadi kalian bisa cek aja Semua disana Yang beda mungkin untuk harga Karena harga yang tertabel Terlihat di website Yamaha Itu adalah Untuk OTR Jakarta Sedangkan beberapa Harga yang saya sebutkan tadi Adalah mengacu dari harga Presslist Dan Pasar Bali Seperti itu Bosan ya 10 menit ya Ya itulah dia Beberapa Pilihan motor Di harga rentang Harga 27 Sampai 30 jutaan Jadi semoga Kawan-kawan Ada sedikit pencerahan Jadi biar gak salah pilih Nanti beli motor Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Di like share, komen, dan di subscribe Dekalabarribu Kita ketemu lagi di video yang datang Terima kasih Have a next day Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax